Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel HD official di video tertentu kali ini kembali kita akan belajar bagaimana cara membuat atau mendesain gambar faktor menjadi lebih menarik dengan menggunakan Corel Pro Oke teman-teman langsung aja kita membutuhkannya nah pertama-tama teman-teman sekalian sebelum saya lanjut bagi teman-teman yang belum like dan subscribe channel ini silahkan teman-teman like dan subscribe dulu untuk dukung perkembangan channel HD official sebab like dan serius teman-teman gratis alias tidak berbayar Oke lanjut kalau pembahasannya pertama-tama disini saya buat dulu gambar kerja kita ini menjadi landscape atau horizontal teman-teman sekalian kemudian sini saya buat sebuah gambar menggunakan petengel ini kemudian teman-teman tekan Ctrl W untuk meng-conver ke jumpa selanjutnya sisi yang ini kita hapus terus klik 부분 mooi ini kemudian ini kita mulai membentuk dengan menggunakan curve Tufah satu ini kita lakukan seperti itu selanjutnya ini saya buat seperti ini klik double disini atau sekalian untuk membuat sebuah node baru kemudian ini kita hapus ini kita bentuk menyelesaikan bentuk yang pertama kita buat tadi jika dirasa sudah cukup teman-teman sekalian nah selanjutnya ini kita buat teman-teman teman-teman tekan ctrl c ctrl v kemudian pilih mirror selanjutnya ini kita tempatkan di sini setelah itu ini kita well share seluruh sehingga membentuk model seperti ini nah langkah selanjutnya teman-teman sekalian ini kita akan membuatkan variasi di sini dan menggunakan sebuah garis menggunakan pilihan kantor keren untuk dibuat sebuah garis seperti ini kita tempatkan di tengah dan C selanjutnya ini kita saya buat sampai di sini ini saya gunakan blend untuk memperbaik kita peranggungannya bahasa lanjutnya teman-teman sekalian ini saya akan copy ctrl c ctrl v kemudian usahkan dulu seperti ini variasi yang sudah kita buat tadi teman-teman sekalian kemudian ini kita break kemudian kita mirror selanjutnya tempatkan kembali ke sini teman-teman saya hapus kemudian ini kita grup secara keseluruhan tekan ctrl G kemudian pilih efek pilih pilih klip pilih press insert kita masukkan ke dalam bentuk yang sudah kita buat di awal selanjutnya teman-teman sekalian ini garisnya saya tebalkan seperti ini terlalu tepat kita gunakan nol ke 5 saja teman-teman ini saya masuk juga ke dalam selanjutnya teman-teman kita beri warna selanjutnya saya gunakan warna hijau seperti ini saya gunakan warna hijau kita cari dulu warnanya agak sedikit harus sama teman-teman nah selanjutnya kita akan buat lagi variasi disini teman-temannya saya buat menggunakan ellipse tool ini teman-teman tekan ctrl kemudian kita tempatkan pas di tengah seperti ini dan selanjutnya teman-teman ini saya buat menggunakan kemudian teman-teman pilih yang asyik untuk memotong kemudian ini kita naikkan ke atas teman-teman kemudian bisa seperti ini ini sudah kita naikkan ke atas seperti ini kemudian kita lakukan ini arti saya gunakan warna saya gunakan warna kemudian ini kita kembali murdi teman-temannya saya lihat ini posisinya disini, samalkan kita bisa copy, ctrl c, ctrl v, dan kita pake shield scroll turunkan kita mengecek, teman-teman sekalian disini kita akan buat beberapa variasi lagi dan teman-teman tidak usah membuat atau repot membuatnya kita insert simbol saja ya mengambil simbol yang ada di koreltal kita insert simbol karakter masuk di teks teman-teman pilih wikings kita cari simbol yang kita kita ambil simbol ini kita akan tempatkan di sini tempatkan di tengah tempatkan di tengah kita kemudian saya buat saya lagi sebuah bentuk sekarang seperti ini tempatkan di tengah sponsoring buat berwarna kemudian ini kita pokok tempatkan di sini selanjutnya yang ini kita tempatkan di atas buatkan di tengah turunkan sedikit kita berwarna dan hilangkan garis kemudian saya buat lagi garis keuntaran seperti teman-teman kemudian ini kita well kemudian mengatasi teman-teman kontrol aja kontrolnya kita mirror empat kali saya buat lagi di sini teman-teman mengatasi teman-teman saya look seperti ini saya beri warna nah disini saya akan buat sebuah lagi seperti ini saya kecil ini saya copy kita gunakan blend untuk membuat sebagiannya teman-teman sekalian kemudian ini kemudian arahkan posisi workshop ini kita kurangi jumlah caranya teman-teman sekalian selanjutnya selanjutnya ini teman-teman kita break kita gunakan kontrol W tutup W tempat kecil tempat kecil tempat kecil seperti ini setelah itu setelah itu teman-teman sekalian ini kita kontrol nah langkah selanjutnya teman-teman sekalian kita akan buat sebuah lingkaran dengan mengatakan helis teman-teman tekan control seperti ini arahkan posisinya disini seperti ini kemudian teman-teman tekan control C control V perkecil ini saya perkecil lagi sedikit kemudian kemudian ini kita kembali kita punya kecil seperti ini dan selanjutnya saya buat dua baris seperti ini teman-teman tekan kontrolnya dengan ini kita akan copy kita akan masuk di range di performa samping kita copy sejumlah lima setelah itu teman-teman sekalian ini kita block secara keseluruhan seperti ini selanjutnya ini kita akan masukkan kedalam ini ini powerclick ini paste inside contact arahkan posisi versor di garis lingkaran ini saya coba dulu kemudian ini kita double di dua narisnya ini kita kebalkan kemudian selanjutnya ini kita berdoa kita berdoa kita berdoa dan selanjutnya teman-teman sekalian ini saya copy ini saya berdoa ke dalam kita beri warna seperti ini kita tebalkan saya buat kemudian kita kita tepatkan posisi saya tidak disini kemudian c-c-c-c lagi selanjutnya ini kita akan c-group dulu teman-teman ya kemudian ini kita akan perbanyak teman-teman ini kita alatkan posisi flat senternya di center seperti ini kita copy dulu kita coba jenisnya di 90 kelajar teman-teman ini kita copy lagi kemudian ini saya copy saya putar seperti ini kita coba mendapatkan bentuk seperti ini teman-teman sekalian selanjutnya ini kita akan kembali melakukan beberapa koreasi disini buat sebuah lintar seperti ini teman-teman kita copy kita kita coba setelah kontrol saya akan perbanyak teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya ini saya pilih saya tempatkan disini ini juga kita garisnya kita kebalkan kita beri warna selanjutnya ini kita akan buat sebuah latang disini teman teman dengan menggunakan elix kita berwarna tempatkan disini kemudian kita tekan ctrl B kita blend kemudian pilih nipet propertise nipet arahkan ke garis yang sama lingkaran kita kurangi kemudian ini kita beri kita grup kembali selanjutnya ini saya grup kembali tempatkan disini kita putar posisi dan ini saya buat sementara kita berubah nah seperti ini kita hilangkan nah selanjutnya ini kita grup secara keseluruhan dan selanjutnya kita grup kembali kemudian dari setiap ini kita tempatkan bunga tengah nah ini kita grup kita putar seperti ini selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 infet pilih garis kita buat dulu semua garis lagi disini garis yang baru klik dulu ini kita guruk-guruk semuanya oke kita buat seperti ini tablin kemudian kita turun pad arahkan di garis yang sudah kita buat tadi kemudian terus kita kurangi sedikit perbesar kemudian ini kita break kita hapus garis yang sekarang selanjutnya kita guruk teman-teman secara keseluruhan oke kita buat seperti ini selanjutnya selanjutnya kita akan buat backgroundnya dulu teman-teman saya hapus dulu barisnya kita buat background kita akan menggunakan rectangle to global seperti ini kita beri warna menggunakan interactive field selanjutnya selanjutnya kita berikan warna yang sesuai ini kita potong teman-teman selanjutnya 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 selanjutnya